Jackson Oke jadi mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apakah Mario suraji itu akan berangkat ke Misano World Circuit Marco Simoncelli ya jadi pertanyaannya berdasar banget ya karena sebelumnya atau pekan kemarin di ajang Red Bull Rukis Cup di seri terakhir di circuit Aragon itu Mario Aji nggak berangkat kesana karena ya memang ayah handanya berpulang ke Rahmatullah jadi ya dia pulang ke Indonesia dan mungkin sebagai penghormatan terakhir sebagai anak untuk menghormati ayahnya yang sudah dipanggil duluan ke Rahmatullah nah dan dia nggak berangkat ke Aragon tuh karena mungkin masih masa-masa berkabung dan juga emang di saat ini masa-masa pengurusan visa itu agak sedikit rumit ya jadi mungkin ya mungkin seperti itu juga jadi Mario ya oke lah dia lebih extend di Indonesia dan mungkin dia target dia adalah di ajang Junior World Championship Chef Moto3 terus kita bertanya-tanya Mario bakal hadir ngasih di Misano World Circuit Marco Simoncelli pekan ini kan di hari Sabtu ini ternyata jawabannya adalah Mario akan berangkat cuy jadi kabar baiknya adalah kita akan melihat aksi Mario Suryo Aji di ajang Junior World Championship Chef Moto3 di Misano World Circuit Marco Simoncelli dia berbarangan dengan ajang MotoGP dan juga Moto2 dan juga Moto3 World Championship menarik banget kenapa karena memang informasi ini sudah di-share oleh Astra Honda Racing Team sebagai tim Mario Suryo Aji di ajang Junior World Championship begini nih apa sih pendapat Mario dan apa sih harapan dia ketika dia menuju ke Misano World Circuit ini putaran San Marino ini kan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya karena akan berada di pedok yang sama dengan para pembalap MotoGP saya dan tim harus berusaha keras agar cepat beradaptasi dengan Misano World Circuit Marco Simoncelli karena tidak adanya sesi latihan bebas atau free practice sehingga langsung menjalani sesi kualifikasi kami memiliki target untuk kembali meraih poin dan menyelesaikan balapan dengan posisi yang lebih baik dari sebelumnya ujar Mario jadi harapan Mario seperti itu targetnya dan juga seperti itu berbekal finish posisi ke-8 pada balapan kedua di film Junior World Championship Chef Moto3 heres lalu Mario siap mendulang hasil yang optimal di putaran Chef San Marino untuk mengumpulkan poin kelas men agar bisa menembus 10 besar karena kita tahu Mario saat ini berhasil mengantongi 50 poin hanya selisih satu poin dari pembalap di kelas men ke-10 alias Mario berada di posisi ke-11 balapan ini akan menjadi pengalaman pertama Mario beraksi bersama Astra Honda Racing Team di Misano World Circuit Marco Simoncelli jadi buat kalian semua jangan lupa di hari Sabtu ini tanggal 18 bulan September 2021 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dan biasa kita tahu balapannya itu akan live streaming di YouTube film Chef Repsol seperti biasa Oke lah ya seperti itu mungkin informasinya buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini dan juga mungkin bertanya-tanya apakah Mario siroji akan balapan di Chef Moto3 jawabannya ya oke akhir kata sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati